. Persib Bandung harus mengakui kemenangan satu gol tanpa balas Bali United, dalam lanjutan pekan ke-19 BRI Liga 1 2021 di Stadion Igusti Ngurah Rai. Pahlawan kemenangan Bali United pantas disematkan kepada Stefano Lilipali yang mencetak gol tunggal pada menit 37. Stefano Lilipali sukses membobol gawang Teja Paku Alam setelah meneruskan umpan Ricky Fajrin. Berikut 5 fakta pasca hasil Persib Bandung vs Bali United yang berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Serdadu Tridatu. 1. Bali United pertegas rekor head-to-head Kemenangan satu gol tanpa balas Bali United ini sekaligus mempertegas rekor pertemuan atas Persib Bandung. Dirangkum dari laman flashcore, Bali United belum pernah dikalahkan oleh Persib Bandung dalam 10 pertemuan terakhir. Rinciannya, Bali United sukses mengalahkan Persib Bandung sebanyak 5 kali. Ada pun sisa 5 laga lainnya, Bali United berhasil menahan imbang Maung Bandung. Seperti di BRI Liga 1 2021 musim ini, Bali United pada putaran pertama berbagi poin dengan Persib Bandung setelah skor 2-2 bertahan selama 90 menit. Kemudian putaran kedua yang baru saja selesai Bali United mempecundangi tim besutan Robert Alberts dengan skor 0-1. 2. Jadi tim pertama tembus 200 gol Berkat Stefano Lilipali yang membobol gawang Teja Paku Alam, Bali United telah mencatatkan 200 gol selama kompetisi Liga 1. Serdadu Tridatu juga menjadi tim pertama sejak era Liga 1 yang berhasil mengumpulkan 200 gol. 3. Kans perburuan juara BRI Liga 1 makin sengit Dengan hasil di atas, Bali United membuka peluang untuk meramaikan perburuan gelar BRI Liga 1 2021. Bali United saat ini menempati urutan kelima dengan 35 poin dan terpaut 5 angka dari Arema FC yang memimpin klasemen. Sementara itu Persib Bandung harus melorot ke posisi 2 karena tertinggal 3 angka atas Arema FC yang sukses meraih kemenangan pada pekan ini. 4. Striker Anyar Persib Bandung Belum Gacor Kehadiran David Da Silva dan Bruno Kantan Hede, sejak awal laga belum bisa menyelamatkan kekalahan Persib Bandung dari Bali United. David Da Silva dan Bruno Kantan Hede merupakan 2 striker Anyar yang bergabung pada putaran ke-2 BRI Liga 1 2021. Keduanya didapuk untuk menggantikan Wander Luis dan Geofri Castilian yang tidak diperpanjang kontraknya. Sayangnya kontribusi David dan Bruno dalam 2 pertandingan bersama Maung Bandung belum bisa dikatakan spesial. David masih tanpa kontribusi sedangkan Bruno telah mencetak 1 gol di laga debutnya melalui skema tendangan penalti. 5. Posisi Robert Alberts mulai memanas. Akibat kekalahan 0-1 dari Bali United, para pendukung Persib Bandung mulai mengisyaratkan Mosi tidak percaya terhadap Robert Alberts. Hal itu terlihat dalam postingan akun media sosial Instagram Persib Bandung yang dipenuhi seruan Robert Out. Ini merupakan kekalahan keempat Persib Bandung di musim ini. Menariknya, 3 kekalahan sebelumnya Persib Bandung juga berakhir dengan skor 1 gol tanpa balas. Ketiga tim selain Bali United yang sukses mempermalukan Persib Bandung hingga pekan 19 BRI Liga 1 2021 adalah Persija Jakarta, Arema FC, dan Persebaya Surabaya. Oke bro jangan lupa subscribe dan like-nya agar kami selalu bersemangat berbagi berita tentang Persib di setiap harinya.